Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute Kembali dengan Buana 79 Ya pada materi kali ini saya akan coba bahas terkait bagaimana cara Membuat ya data customer dan data supplier Disini sudah disiapkan datanya Kemudian setelah membuat data customer dan data supplier Disini kita langsung masukkan data saldo piutang maupun data saldo piutang dan utang Kemudian terakhir kita lanjutkan untuk memasukkan atau membuat data persediaan barang dagang Beserta memasukkan saldo awal dari persediaan barang dagang itu sendiri Nah kita lanjutkan ya Dimana pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan meng-input data saldo awal dari masing-masing akun Nah tentu saja tahapan berikutnya kita akan coba masukkan seperti yang saya sampaikan tadi di awal Yaitu membuat data customer Membuat data supplier Oke kita langsung masuk ke aplikasi myopnya Mastikan sudah masuk ke branda command center seperti ini Nah cara membuat data customer dan supplier Mungkin untuk mempermudah proses pembuatannya kita bagi layarnya jadi dua seperti ini Ya seperti ini Ya memasukkan data customer atau membuat data customer dan supplier ini Kita masuk ke tab menu card file seperti ini Lalu kita masuk ke card list Oke disini masih kosong belum ada data customer dan data supplier Kita buat dulu untuk yang data customer ini terlebih dahulu Oke kita masuk ke sub menu customer Oke untuk membuat data customer baru kalian bisa masuk ke tab new di bawah seperti ini ya Klik Oke lalu kita masukkan namanya Ya untuk mempercepat saya coba untuk copy Seperti ini ya untuk mempercepat Oke namanya kita masukkan toko Bromo Agung yang pertama Kemudian kalian enter card ID nya kita masukkan disini C001 sebagai kode customer nya Lalu alamatnya kita ambil di alamat sini Jalan Amat Yani nomor 24 Surakarta kita masukkan ke sini Lalu untuk city nya kotanya kota Surakarta ya Atau kota Solo boleh Lalu kemudian state nya State nya ini provinsi ya Tentunya ini kalau Solo masuk provinsi Jawa Tengah atau Jateng Dan country nya kalian masukkan Indonesia atau negara Dan untuk phone number nya kita lihat apakah ada disini ternyata tidak ada nomor telepon Maka otomatis kita langsung ke customer yang kedua yaitu toko Jaya Wijaya Ya kita oke dulu ya disini atau kita bisa langsung untuk memasukkan yang kedua Kalian bisa langsung new yang dibawah nih langsung klik new saja Ya seperti ini langsung masukkan yang kedua yaitu toko Jaya Wijaya Kita masukkan namanya lalu enter kodenya C002 Ya seperti ini kemudian untuk alamatnya yaitu masih di jalan DJ Panjaitan ya Jalan Jalan DI Panjaitan ya Oke kita masukkan Ya city nya masih Solo Ya Jateng ya Dan country nya kalian masukkan Indonesia Lalu yang ketiga new lagi Kalian masukkan toko Rinjani Indah ini Kalian masukkan toko Rinjani Indah Oke nomor nya enter dulu kita masukkan nomor customer nya C003 Ya seperti ini Lalu alamatnya kalian masukkan ini adalah jalan Haji Saman Hudi Ya seperti ini city nya Solo Jateng Indonesia Lakukan seperti itu terus sampai dengan pelanggan tunai ini Kita new lagi Ya lakukan sama seperti tadi ya Kita masukkan namanya dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Ya untuk seluruh data customer Ya ini sudah kita masukkan semua Dari toko Bromo Agung sampai dengan pelanggan tunai Di sini kalau kita lihat Susunannya dia ngacak ya Tidak sama dengan yang di sini Karena dia mengurutkan angka pertama di sini Ya otomatis dinas kehutanan Karangannya di sini nomor 1 Karena mengurutkan angka pertama Yaitu angka terkecil seperti itu Ya tapi gak masalah ya Walaupun ini tidak sama dengan yang di sini Tidak masalah Asalkan nanti pada saat kita Input transaksi Yang berdasarkan atau Yang melibatkan nama customer ini Kita bisa harus benar-benar teliti Oke lanjut Setelah itu baru kita masuk ke data supplier Caranya masih sama Kita masuk ke menu supplier ini Caranya sama seperti customer ya Supplier Untuk membuat data supplier baru Kita pilih new Oke lalu kita masukkan nama suppliernya Sama seperti tadi Selamat menikmati 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 Kemudian tanggal terjadinya pihutang adalah 28 November Kita masukkan disini tanggal 28 November 2019 Lalu kita langsung masukkan total includingnya adalah total pihutangnya disini Kita langsung masukkan total pihutang yaitu Rp60.500.000 Kita masukkan disini Rp60.500.000 Lalu untuk text code-nya disini kita pilih NT saja Jangan diaktifkan pajaknya ya Otomatis karena dia sudah termasuk pajak ini Jadi Rp60.500.000 ini sudah termasuk pajak Sehingga sudah termasuk PPN Jadi ini tidak perlu diaktifkan PPN-nya Jadi PPN-nya kita pilih NT Oke kalau sudah seperti ini kita record Yang pertama Sekarang kita masuk yang kedua Yaitu data pihutang atas nama Toko Jaya Wijaya Caranya seperti tadi sama kita klik disini Kita masukkan Toko Jaya Wijaya Berarti yang ini klik use customer Oke lalu pilih add sale Enter Kita masukkan terminya otomatis sudah selesai Sudah langsung keisi ya invoice-nya Kita masukkan nomor fakturnya yaitu F11 garis miring 30 Kita masukkan ke sini Tanggal terjadinya pihutang itu tanggal 30 November Tahun 2019 Total pihutang disini adalah Tujuh puluh sembilan juta Tujuh ratus lima puluh Kita masukkan Tujuh puluh sembilan juta Tujuh ratus lima puluh Jogin Ya seribu Sorry salah ini Tujuh puluh sembilan juta Tujuh ratus lima puluh ribu Ya seperti itu Nah disini jangan lupa Ini dinonaktifkan PPN-nya ya Kita nonaktifkan Ya karena ini termasuk Sudah termasuk pajak ya Oke kalau sudah kita rekod Ya Oke Lalu yang ketiga Kita masukkan data pihutang Untuk Rinjani Indah Toko Rinjani Indah Kita klik disini Kita cari toko Rinjani Indah Oke use Baru kita masuk ke add sale Enter Masukkan invoice-nya F11 garis miring 25 Oke lalu kita masukkan Tanggal terjadinya pihutang Tanggal 25 November 2019 Jumlah pihutang Disini yang ada adalah Kita langsung totalnya Tujuh puluh dua juta enam ratus Tujuh puluh dua juta enam ratus Ya disini jangan lupa Untuk PPN-nya kita aktifkan Anti Use Record Oke kita masukkan Yang keempat Yaitu atas nama Toko Cikurai Permai Kita klik disini Kita cari Cikurai Permai Use Seperti tadi kita add sale Kita enter Masukkan invoice-nya Yaitu F11 garis miring 24 Ya seperti ini Tanggal terjadinya Pihutang itu Tanggal 24 November 2019 Oke Jumlah total pihutangnya Pihutangnya Kalau kita lihat disini adalah 96 juta 800 96 juta 800 Ya Tab Jangan lupa untuk text code-nya Ini kita aktifkan Anti Use Record Congratulation artinya Jika sudah Data customer ini sudah kita masukkan semua Atau data pihutangnya Dan Sudah muncul Congratulation seperti tadi Artinya bahwa seluruh daftar pihutang sudah masuk dan Disini tidak ada selisih Artinya out of billennya 0 Seperti itu ya Sudah selesai Oke itu Cara masukkan daftar saldo pihutang Kalau sudah selesai kita close Ya Sekarang kita masukkan untuk daftar saldo utang dagang Hampir sama seperti tadi caranya untuk memasukkan daftar saldo utang Ya Hampir sama dengan saldo pihutang Kita masih masuk ke menu setup Lalu ke balance Oke kalau pihutang tadi kita masuk ke customer balance Maka untuk memasukkan daftar saldo utang Kita masuk ke menu supplier balance Seperti ini Oke kita masukkan ya Cara langkah-langkahnya hampir mirip dengan Bagaimana cara memasukkan daftar saldo pihutang tadi Kita yang pertama akan masukkan data utang Oke saldo utang yang pertama kita akan masukkan untuk saldo utang kepada PT Average Average ya klik sini Oke lalu add purchase Enter Lalu kita masukkan data invoice nya Yaitu EV345 Kita masukkan ke sini Terjadinya utang itu tanggal 26 2019 Oke jumlah utang kita kepada PT Average adalah 121 juta 121 juta Kita masukkan ke kotak Ke kotak total including 121 juta Dan jangan lupa disini Kita aktifkan NT Use Oke record Oke lagi Kita masuk yang kedua Yaitu untuk utang kepada PT Kilimanjaro Kita klik panahnya Kita pilih yang Kilimanjaro Use supplier Lalu add purchase Kita enter Kita masukkan untuk fakturnya yaitu KL1234 Kita masukkan ke sini Oke lalu tanggal terjadinya utang adalah 22 September Eh November sorry 2019 Total hutang disini adalah 93 juta 500 93 juta 500 Oke Sekolah sudah kita tap disini Jangan lupa Anti Use Record Dan yang terakhir kita masukkan data hutang untuk Hutang kepada PT Uralpek Kita klik disini Oke pilih PT Uralpek Use supplier Lalu kita pilih Eat purchase Enter Lalu kita masukkan untuk nomor invoice nya Atau nomor faktur Saat terjadinya utang Lalu kita masukkan tanggal terjadinya utang disitu tanggal 23 November 2019 Total hutang itu terjadi kepada toko Uralpek ini adalah 113 juta 850 113 juta 850 Ya tap Text code nya kita ganti anti Use Kita lihat Coba kita record Ya Congratulations Artinya Seluruh data saldo hutang sudah kita masukkan dan hasilnya balance Karena disini sudah ada kata-kata selamat Oke Oke lagi Oke data supplier Data customer Beserta daftar saldo piutang dan daftar saldo hutang Ini sudah kita masukkan semua Kalau sudah kita close Dan yang terakhir Kita akan coba masukkan data persediaan ini Ya data persediaan barang dagang Ini datanya kita lihat Kita memiliki 5 jenis persediaan barang dagang Yaitu dari tas gunung body pack Lalu tas gunung ager Ada tas gunung rei dan seterusnya Ini kan kita masukkan ke dalam daftar saldo persediaan Caranya adalah kita akan buat dulu data persediaannya Dengan cara kita masuk ke tab menu inventory Lalu kita masuk ke item list Oke disini masih kosong ya Belum ada data barang Belum ada daftar barang Maka untuk membuat data barang baru Disini kita pilih new Oke lalu kita masukkan item numbernya Berarti nomernya Yaitu TG strip B ini Kita masukkan Sebagai item number Lalu kita enter Dan kita masukkan nama barangnya Yaitu tas gunung body pack Kita masukkan kesini V Oke setelah itu Jangan lupa disini kita checklist semua I buy this item I sell this item I inventory this item Nah untuk I buy this item Ini silahkan kalian link Ke cost of busol Atau ke akun cost of busol Ini langsung connect ya Langsung use Lalu I sell this item Ini silahkan kalian link ke akun penjualan Yaitu sales of merchandise Dan yang terakhir Untuk I inventory this item Silahkan kalian link ke persediaan Akun persediaan Yaitu Mercedes inventory Yus Kalau sudah Oke Jangan lupa ya Kalau sudah Kita atur lagi untuk item detailnya Biarkan saja Untuk buying detail Kita atur untuk buying detail Dan selling detail Untuk buying detail Jangan lupa Ini satuannya kita tulis unit Satuan penjualannya adalah Satuan penjualannya adalah unit Kemudian take code swing boxnya Ini kita aktifkan PPN Yus Setelah itu kita masuk ke selling detail Sama Satuan penjualannya adalah unit Satu ya Kemudian Untuk take code nya Ini kita aktifkan untuk yang PPN Yus Kalau sudah Kita masukkan yang kedua Kita pilih new Atau kita oke langsung dari sini boleh Lalu untuk membuat data barang baru Kita pilih new disini Dari sini Ya disini Oke yang kedua Kita masukkan untuk TG Strip E ini Dengan nama barangnya adalah Tas gunung ager Kita masukkan Lalu yang ketiganya Ini kita take semua Karena tadi yang pertama Kita sudah Melakukan link akun Kepada akun-akun yang Terkait Terkait dengan harga pokok Kemudian penjualan Dan seterusnya ini Maka pada saat kita membuat Data barang yang kedua Dan seterusnya Maka ini aktif otomatis Begitupun dengan buying detail Itu aktif otomatis Sehingga Untuk melanjutkan yang ketiga Langsung pilih season new disini Kita masukkan data barang yang ketiga Yaitu TG Strip R Itu adalah Untuk nama barang Tas gunung re ini Ya untuk nama barang Tas gunung re Kita masukkan Ya ini sudah cek list semua ya Kita cek dulu Ya ini sudah otomatis terisi Dan yang selanjutnya Yang keempat Itu adalah Untuk yang SG Strip A ini Ini untuk kategori Nama barang Sepatu gunung adidas Ya ini sudah otomatis Lalu kita new lagi Dan yang terakhir kita buatkan Untuk yang terakhir Yaitu SG Strip N ini Nah sorry SG Strip N ya Kita copy saja Untuk mempercepat Kalian bisa copy Atau bisa ketik secara manual Ini adalah untuk Sepatu gunung Nike Ya seperti ini Ya selesai Untuk seluruh data barang Sudah kita buatkan Kita copy saja Lihat disini gak Seluruh data barang Sudah masuk semua Kemudian kalau sudah Kita close dari sini Dan selanjutnya Setelah data barang Sudah kita masukkan Baru kita masukkan Untuk nilai persediaan Barang dagang kita Ya Cara memasukkan nilai Persediaan barang dagang Kita masuk ke Corn Inventory Oke lalu kita masukkan Data barangnya disini Kita mulai dari Data barang yang Pertama Yaitu dari tas gunung Body pack Kita awas Jangan sampai keliru Untuk tas gunung Body pack ya Berarti yang ini Ini jumlah persediaannya Disini adalah 40 Lalu untuk Tas gunung Ager Berarti yang ini Bawahnya Ini 40 juga 40 unit Kemudian untuk Tas gunung Ray Yang ketiga ini Ini 35 unit Dan Kemudian untuk Tas gunung Adidas Ini ada 50 unit Dan terakhir Ini untuk Tas gunung Nike Yaitu 60 unit Ya itu Selesai ya Untuk input Data Persediaannya Kalau sudah Coba kita langsung Kesini saja Ya seperti ini Biar terlihat semua Kalau sudah kita langsung Klik Adjust inventory Oke lalu Default Adjust inventory Kita link ke akun Persediaan barang dagang Atau merchandise inventory Karena kita bicara Persediaan Lalu continue Opening balance Kita klik Ya kita masukkan Disini untuk date nya Atau tanggalnya Karena ini persediaan Barang dagang awal Maka kita buat Tanggal 1 Desember 2019 Oke untuk memonya Kita buat saja Sebagai persediaan Awal Ya Barang dagang Ya seperti ini Oke lalu Kemudian kita Masukkan untuk Harga per unit nya Kita minimize lagi Kita lihat disini Untuk harga per unit nya Yang pertama Untuk body bag Itu per unit nya 1 juta Ya Ini untuk body bag ya Berarti yang TG TGB ya TGB Sorry Ini kita perjelas lagi Yang pertama berarti ya Ini 1 juta Kita masukkan disini 1 juta Ya lalu Untuk link nya Kita masuk ke persediaan Sudah ya Ya sudah Sudah cocok Seperti ini Lalu yang kedua Untuk kode TGE Ini adalah untuk tas gunung Harga satunya 1 juta 200 Kita masukkan disini 1 juta 200 Oke lalu yang ketiga TGR Ini adalah untuk tas gunung Ray Ini 1 juta 500 Ya lalu SGA Ini untuk Sepatu gunung Harga Satuannya adalah 1 juta 100 Dan yang terakhir Untuk SGN Ini sepatu gunung Nike Ada satuannya adalah 1 juta 350 Ya tap Ya selesai Kalau sudah Ini sudah kita masukkan semua Data barang ini Ya maka selanjutnya Kita bisa Record Ya dari sini kita record Ya seperti ini Oke Selesai Untuk Memasukkan Data Atau membuat Daftar Data customer Supplier Kemudian memasukkan Daftar saldo piutang Dan daftar saldo utang Dan terakhir tadi Memasukkan Atau membuat Data persediaan barang dagang Berserta Memasukkan persediaan Atau nilai persediaan Dari barang dagang Tersendiri Ya saya rasa Karena begitu Panjangnya Durasi Maka Untuk selanjutnya Kita akan bahas Pada Pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih